Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Ike Puspita Di video kali ini aku mau bikin nastar karakter wortel Ini bentuknya sangat cantik, bagus banget Cara bikinnya pun juga sangat mudah Untuk tutorialnya silahkan teman-teman tonton videonya hingga akhir Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe terlebih dahulu Agar kalian gak ketinggalan di setiap aku upload video terbaru Terima kasih Siapkan wadah kemudian masukkan 250 gram margarin Untuk margarinnya bebas mau pakai mark apa aja Lalu disini aku tambahkan 1 sendok makan butter wisman Ini boleh menggunakan butter biasa Kemudian tambahkan 50 gram gula halus Jangan lupa untuk gula halusnya sudah diayak terlebih dahulu Ini gula halusnya kalau ukuran sendok 4 sendok makan gula halus Lalu tambahkan 2 butir kuning telur Ini kuning telurnya yang suhu ruang Setelah semuanya masuk Kemudian ini akan aku aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Ini aku aduk menggunakan whisker saja Tidak menggunakan mixer Jadi teman-teman yang mau bikin astar Tapi tidak punya peralatan lengkap Masih tetap bisa bikin astar Dengan cara diaduk manual seperti ini Nah untuk memanggangnya pun Kalian juga bisa menggunakan panci Kalau kalian tidak punya oven Tapi kalau punya oven bisa digunakan ya Baik oven listrik maupun oven tangkering Oke ini diaduk sampai tercampur rata Dan jangan terlalu over ya Asal tercampur rata semuanya Ini adonannya sudah tercampur dengan rata Kemudian masukkan 1 sendok makan tepung maizena Lalu aduk-aduk sebentar Sampai tercampur rata saja Kalau sudah tercampur rata Berikutnya masukkan 1 sendok makan susu bubuk Aduk-aduk lagi Asal tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Kemudian siapkan saringan Lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang Ini aku pakai segitiga biru Kita masukkan terigunya secara bertahap terlebih dahulu Sambil terus diayak seperti ini Nah biar lebih mudah Aku akan ganti mengaduknya menggunakan spatula Untuk teknik mengaduk Aduk seperti adonan pada biasanya Yaitu tekniknya dari bawah ke atas Lakukan masukkan tepung terigu Sampai semua sisanya habis Ini setelah tepung terigunya tercampur dengan rata Kemudian aku akan aduk sebentar menggunakan tangan Sampai adonan nastarnya ini kalis Kalau sudah kalis Ambil sebagian Ini untuk warna hijaunya Untuk daun Kemudian ini yang satu bagian Akan aku warnai Menggunakan pewarna makanan Ini warna oranye Kasih pewarna secukupnya Kemudian kita campur Sampai pewarna makanannya ini Tercampur dengan rata Kalau warnanya kurang terang Boleh menambahkan pewarna makanannya lagi Dan ini sudah tercampur rata Kemudian sisikan dulu Lalu beri warna Yang adonan satunya Ini kasih Pewarna makanan warna hijau Kita campur lagi Sampai tercampur rata ya Kalau yang warnanya hijau ini Sudah tercampur dengan rata Kemudian ambil plastik segitiga Masukkan juga Sepulit ini untuk mencetak daunnya Lalu ambil adonan yang warna hijau Kita masukkan ke dalam plastik segitiga Kemudian ini dirapihkan Dan ditali Lalu sisikan terlebih dahulu Siapkan loyangnya dulu Yang sudah diolasi sedikit margarin Kemudian ini kita ambil Satu bulatan ya Ini ukurannya Kira-kira seperti kita bikin nastar ya Bisa dirimbang juga Biar ukurannya sama Nah ini pertama Dibulet-buletin dulu Seperti ini Sama persis Kayak kita bikin nastar Seperti biasanya Nah setelah bulet seperti ini Kita pipihkan Terus di atasnya Ini di dalamnya kita isi nanas Bentuk bulat kembali Kita rapihkan Sampai tertutup rapi nanasnya Nah setelah rapih seperti ini Sudah tidak ada retakan Kemudian kita pipihkan Kita bentuk Seperti menyerupai wortel Nah kira-kira seperti ini ya Nah seperti ini Nah kemudian Untuk garis-garisnya wortel Aku akan membentuknya Menggunakan pisau saja ya Ini biar lebih mudah Sebetulnya Tidak menggunakan setakan apa-apa Cuma Pakai pisau saja Seperti ini Sudah Nih seperti ini Sudah mirip wortel ya Kita taruh dulu Di atas loyang Nanti setelah Selesai semua Kita kasih daun Kita lakukan bulat-bulat Seperti tadi ya Sampai sisa semuanya habis Selesai dibentuk Menjadi wortel semuanya Kemudian ini di atasnya Aku akan kasih Bagian daun Menggunakan adonan Yang hijau tadi Caranya mudah banget Tinggal disemprotkan saja Di bagian atas Nah seperti ini ya Disemprotkan Kayak kita Bikin kue semprit Tapi ini sepuitnya Yang kecil Nah seperti itu Gampang banget ya Lakukan beri daun Seperti ini terus Hingga sisa semuanya Habis Penampilannya seperti ini Setelah selesai Dikasih daun Hampir mirip dengan Wortel ya Cantik banget Cocok sekali nanti Buat hidangan Di hari lebaran Karena sebelumnya Aku sudah panaskan ovennya Terlebih dahulu Langsung saja kita panggang Selama 45 menit Sampai 1 jam Menggunakan api kecil Setelah 45 menit Ini nastar wortelnya sudah matang Kemudian langsung saja Kita angkat Baunya udah harum banget Teman-teman Warnanya cantik ya Menarik banget Nah ini setelah beberapa menit Aku Diamkan Udah dingin Kalau sudah dingin Langsung aja dikemas Menggunakan toples Karena aku untuk jualan Jadi langsung saja Aku kemas Setelah dingin Teman-teman Bisa bikin sendiri Di rumah Bisa untuk jualan Bisa juga untuk Persediaan nanti Saat lebaran Karena cara bikinnya Sangat simpel ya Nggak memerlukan Cetakan Dan hasil nastarnya ini Cantik Warnanya juga menarik Jangan lupa Untuk like komen di bawah Ya teman-teman Dan subscribe juga Buat kalian yang belum subscribe Supaya nggak ketinggalan Di setiap aku Upload video terbaru Terima kasih Semoga videonya bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh